Ada dicari Terus agak zaman berikutnya Berani Pak tanya Pak besok bisa ketemu Pak saya mau konsultasi Ini apa namanya tugas akhir atau laporan Oh iya bisa silahkan Ya zaman sekarang berbeda Pak Mahasiswa itu Tanya pakai itu SMS itu SMS Pak saya bisa konsultasi dengan Bapak Minta tanda tangan gitu Ya bukan konsultasi tapi minta tanda tangan Apa bisa minta tanda tangan Bapak gitu Oh iya bisa besok gitu ya Sudah satu kali gini ya Kalau Telkomsel 250 ya Pak ya Nah itu Terus habis itu dia tanya lagi Besok jam berapa Pak gitu Balas lagi kan Jam 9 250 lagi 500 Pak ini Sudah Terus habis itu tanya lagi dia Dimana Pak tempatnya 750 Pak ini Pak Satu mahasiswa itu Kalau mahasiswanya Bapak 40 berapa itu Padahal mahasiswa itu sudah diberitahu Kalian itu ya Kalau menghubungi Bapak itu pakai WI Bapak sudah paketan ini Sama Telkomsel ini Paket lain Tidak mau dia pakai SMS Ternyata setelah ditanya Kamu pakai HP apa Memang pakai HP jadul ini Pak Anak bidik nisi gitu ya Pak Tidak bisa langganan ini Sudah nak Kalau gitu nak Sudah tidak apa-apa nak Tapi kalau tanya lain kali Jangan Bertingkat gitu nak Sudah besok pagi Kamu datang Mulai pagi jam 7 Sampai Sore hari Kantornya tutup Kamu cari Supaya Bapak Tidak mengeluarkan 750 Ini Ini Telkomsel Pak ini ya Nah itu loh mas Sisa sekarang Bapak Ibu ya Coba kalau Bapak Ibu Waktu zaman kuliah dulu Mana berani gitu ya Tidak berani Sudah Besok gitu Begitu besok Bilang sama dosenya Ya sudah mulai pagi jam 7 Ditongkrongin disitu Ya datang jam 8 Dosenya Pak Ya sudah tunggu saja dulu gitu ya Nunggu kita gini ya Pak ya Nunggu Nanti jam 5 Tutup Dosenya lupa ini tadi Kalau sudah Iya Nah ini yang membuat S3 tidak 3 tahun ini Bisa 7 tahun ini Ya gitu itu Pak Jadi Bapak Ibu Proses pendidikan itu Kata kunci ini adalah Komunikasi antara Dosen dan mahasiswa Ya pendidik dan yang dididik Itu intinya Bapak Ibu Kalau komunikasi itu bisa lancar Begitu Maka Apapun Bapak Ibu Ya Setingkat sulit apapun Materi yang diberikan Itu akan mudah Bapak Ibu Ya Akan mudah Ya Akan mudah diatasi Tapi begitu Komunikasi dengan dosen itu Sudah mulai ada hambatan Baik komunikasi di kelas Maupun di luar kelas Itu awal dari kesulitan Mahasiswa belajar Bapak Ibu Intinya itu sebenarnya Ya Pak Jadi kalau Zaman sekarang itu Kan ada pengukuran yang disebut dengan Apa itu Pak Satisfaction Factor Faktor kepuasan Pelanggan Nah di tempat saya itu Setiap dosen Dinilai itunya Pak Seberapa tingkat kepuasan mahasiswa Terhadap Layanan pendidikan Di kelas-kelas Di mata kuliah-mata kuliah itu Pak Ya Ada gitunya ini Pak Ya Jadi apakah mahasiswa Walaupun dosen bukan alat pemuas ya Bapak Ibu ya Ya Itu Bapak Ibu Sustain Pak Pendidikan ini memang harus setiap hari Makin baik Jangan makin turun ini Bapak Ibu ya Ya harus makin baik Oleh karena itu Moneh monitoring evaluasi harus jalan Nah berikutnya lagi partnership Jangan lupa Bapak Ibu menggandeng Apa namanya Perusahaan-perusahaan Atau pengguna lulusan yang lain Ini Hidupnya perguranting ini salah satu dari sini Pak Ya Salah satu dari sini Berikutnya lagi adalah Internal Management ini Pak ya Nah Internal Management ini Memang bukan urusan pelatihan pekerti Tetapi ini hal yang penting Yang harus dilakukan oleh setiap prodi Fakultas maupun universitas Yang berikutnya lagi adalah Akademik atmosfer ini Pak Ya Jadi kalau kita perhatikan Anak-anak kita itu Kalau duduk-duduk itu Coba apa yang dibicarakan Bapak Ibu Kalau duduk-duduk di taman Sedang bergerombol Lima orang Empat orang Kira-kira apa Pak Film Korea Oh film Korea Bapak rupanya penggemar juga ya Pak Film Korea Ya film Koreanya berseri-seri gitu ya Kadang-kadang tertawa Kadang-kadang menangis sendiri gitu ya Pak Film Korea Iya Pak Itu Pak Kira-kira apa yang dibicarakan Mari kita lihat Ini sebagai salah satu indikator Salah satu saja Ya Apakah yang dibicarakan tugas-tugas kuliah Atau tema-tema jurnal gitu ya Atau apa begitu ya Atau ngomongin dosennya Nah ini Atau ngomongin dosennya Banyaknya kayaknya ngomongin dosennya Ngomongin di mana Pak Oh gitu di sistem Tidak di Facebook ya Pak Nah hati-hati Bapak Ibu Jadi mari kita perhatikan anak-anak kita itu Nah sekarang Apa namanya Salah satu Pak Salah satu cara Bagaimana supaya Mahasiswa itu sibuk bicara tentang Apa yang dia sedang pelajari di sini Dihidupkan tugas Pak Jadi SKS itu ya Pak ya SKS itu Satu SKS itu setara dengan 50 menit tatap muka Terus 60 menit mereka mengerjakan tugasnya dosen Atau belajar terstruktur Dan 60 menit dia belajar mandiri Nah yang 2 jam ya Dalam definisi SKS 60 menit belajar terstruktur dan mandiri itu Tiap minggu ya Bapak Ibu Kita kasih tugas mereka Supaya mereka sibuk Sibuk mengerjakan tugas Dan sibuk berdiskusi dengan temannya Mengerjakan tugas Kalau dia mengambil SKS berapa 18 atau 20 SKS Dalam setiap minggu Dia harus meluangkan waktu Untuk membicarakan tugasnya itu berapa jam Pak 2 jam kali 20 kan Berapa itu 2 jam kali 20 Ya 40 40 jam Ya dia membicarakan Apa namanya tugas-tugasnya ini Kalau dibagi 5 40 jam 8 jam Nggak tidur mahasiswa itu Ngerjakan tugas Ya Betul ini Ibu Ya kan sehari 8 jam belajar 8 jam dia tidur Ya 8 jam dia bersosialisasi Kan 24 ya Bersosialisasi Ya Jadi kalau 8 jam ini bisa kita ambil Bapak Ibu Supaya dia belajar Sesuai dengan Apa namanya Ilmu yang dia tempuh Ya Insya Allah ini akan terbangun Pak Akademik Komuniti ini Ya Akademik Komuniti Waktu saya kuliah di ITB itu Tahun 93 S2 itu Bapak Ibu Kalau di kantin makan itu Ya Anak-anak pada bawa Kopian Apa namanya Jurnal Itu ya Ya dia bicara Diskusi tentang jurnal itu Itu anak-anak S1 itu Bapak Ibu Ya Tapi kalau S2 Agak Tahan sedikit Buku Pak Ya buku Walaupun bukunya beli di dunia baru Pak Ya Saya masih punya buku Buku kopian dari dunia baru itu Yang pengarangnya ada nama saya disitu Jadi Model Kontrol Sistem UGATA Dibawahnya Samsul Arifin Itu di Surabaya belum ada Waktu itu setting kayak gitu Di Bandung sudah banyak Sekarang masih ada Pak ya Langganan Bapak disitu ya Bisa tak dosen langganan buku Ya Cukup ya gajinya untuk berlangganan buku ya Nah itu pertanyaan saya Berapa persen dari penghasilan kita sebagai dosen Disisikan untuk charging Nah charging itu beli jurnal Beli buku di Amazon Begitu Bapak Ibu Ya Bisa minus Bisa minus Janganlah Pak Ya karena memang dosen itu Apa orang Jawa bilang Kulaannya itu ya Apa namanya ilmu itu Kulaan dari jurnal Gitu dari ini kan Kulaan apa ya itu Kulaan itu bahasa Indonesia nya ya Modalnya ya dari situ Pak ya Jadi kalau 10% bisa disisikan untuk Ya syukur Alhamdulillah Kalau universitas ini sudah berlangganan jurnal ya Pak ya Ya jangan lupa setiap hari Apalagi tidak setiap minggu lah Pak Ya searching Apa namanya Artikel-artikel yang sesuai dengan temanya Bapak Kalau tidak sempat meneliti sendiri Karena tidak dapat dibahat penelitian Ya sudah kita baca hasil penelitian orang lain Sesuai dengan bidang kita Kita download Pak disitu Seminggu dapat 5-6 itu sudah bagus kita Sudah dapat masukan baru gitu ya Pak ya Ya jangan lupa itu Pak ya Buku-buku sekarang buku e-book ya Pada di Bredel ya yang e-book Anu itu ya Pak ya Saya dulu sering di Apa book finder itu Sekarang sudah tidak bisa dimasukin Sudah di portal Nah itu Pak Ibu Terus kemudian berikutnya adalah apa ini Inovision ya Pak ya Inovision Kalau di kelas tiba-tiba listrik mati Ya Apa yang dilakukan oleh desain Bapak Ibu Ya Bawa generator sendiri Pulang dulu tapi Pak Pulang dulu ambil generator Begitu sampai sudah selesai waktunya Ya Maksudnya inovision itu Kalau ada anak yang bengong saja Waktu kuliah apa yang harus dilakukan Nah itu Kalau guru SD SMP SMA itu Ada istilahnya penelitian tindak kelas Pak Ya Apa bu PTK Ya Penelitian tindak kelas itu berat Bapak Ibu Jadi kalau seorang guru di kelas Ya Sedang menjelaskan Ternyata ada muridnya yang sedang bicara Sendiri Atau muridnya yang bengong Itu dia harus melakukan Mampu melakukan penelitian tindak kelas itu Apa yang harus dilakukan terhadap murid ini Itu ya Berdasarkan observasi sejenak Begitu Terus dari observasi itu Dia dapatkan data Dari data itu Terus dimasukkan pada ilmu Kependidikannya dia Terus dia melakukan tindakan Ini tindakannya Ya Kalau dosen bagaimana kira-kira Bapak Ibu Ya Kalau dosen biasanya suka lempar ini Pak ya Spidol gitu ya Kalau zaman dulu kelempar kapur Ya terus kapur habis Sekarang spidol semua ya Ini ya Pak ya Pak ya Paket lempar spidol Sekarang ini juga sudah mulai Berkurang pakai LCD modelnya lempar laptop sekarang jadi kalau dosen marah itu lempar laptop karena gajinya setiap bulan bisa beli 3 laptop kalau cuma dilempar 1 kan masih bisa beli 2 amin terus jadi dosen berarti ya laptop laptopan